Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya Muhammad Ali Murtado Oke guys, kenalin nama aku Muhammad Ali Murtado Jika kalian belum kenal ya Aku adalah konten kreator Seperti teman-teman mungkin ada sebagian yang menonton video ini sebagai konten kreator Atau ingin memulai menjadi seorang konten kreator Atau bahkan sudah menjadi konten kreator Dalam video ini aku akan berbagi pengalaman Dimana satu bulan lalu aku mengikuti pelatihan Dari Evion Creator School sebagai seorang konten kreator Disitu ada ilmu-ilmu yang aku pelajari selama 50 jam Selama beberapa pertemuan Dengan tutor yang luar biasa Dan juga dalam waktu setahun ini Selain itu aku juga mengikuti kreator next up Nah di kreator next up itu ada banyak sekali ilmu yang aku dapatkan dari situ Oke, aku di video ini akan berbagi informasi Buat teman-teman yang ingin memulai YouTube di tahun 2022 atau 2023 nanti ya Tutorial YouTuber lengkap dari 0 sampai dengan menghasilkan uang Nah di video ini aku akan buat menjadi 7 segmen Teman-teman bisa langsung lompatin Pilih segmen ya Di dalam timeline itu ada garis-garis yang teman-teman bisa lewatin Dimana jika teman-teman sudah hafal dengan segmen ke satu Teman-teman bisa lompat ke segmen yang kedua Jika teman-teman sudah ingin langsung ke segmen yang ketujuh Belum paham dengan segmen yang ketujuh Silahkan langsung aja menuju segmen yang ketujuh Tapi jika teman-teman memang pemula dan belum pernah mengerti tentang YouTube sama sekali Silahkan dari segmen ke satu Oke, kita langsung lanjut aja ya Karena durasinya ini sangat panjang Karena full ya YouTuber lengkap tutorialnya dari 0 sampai dengan menghasilkan uang Nah ini kayaknya videonya bakalan ada 1 jam Tapi gak apa-apa, ini buat kalian, buat teman-teman Mudah-mudahan bermanfaat Dan jika teman-teman sudah mengikuti tutor-tutor yang lain Seperti DNGC, mentor-mentor yang lain Itu luar biasa Saya juga belajar dengan mereka Oke, kita langsung aja ya Tutorial YouTuber lengkap dari 0 sampai dengan menghasilkan uang Oke, segmen pertama adalah persiapan Yang kedua adalah mindset Yang ketiga adalah ide konten Yang keempat adalah proses produksi Yang kelima adalah publikasi Yang keenam adalah marketing konten Ataupun marketing channel Yang ketujuh adalah monetisasi Ya, ini hal yang paling menyenangkan sekali monetisasi Dimana itu saat kita mulai menghasilkan uang Oke, kita langsung aja ke segmen yang pertama Yaitu persiapan Tentunya dalam memulai sesuatu Itu butuh yang namanya persiapan ya guys ya Entah apapun yang dilakukan Hal kecil, hal besar Semua membutuhkan persiapan Tentunya memiliki kiat-kiat dan berbeda-beda ya Setiap hal yang kita lakukan persiapannya berbeda-beda Ada juga yang sama ya Persiapan yang pertama Yang A adalah niat Jika ingin menjadi YouTuber Ataupun ingin menjadi konten kreator Setidaknya ada niat dulu Setiap perkara yang kita lakukan itu pasti harus ada niatnya Teman-teman pengen jadi Pengen melakukan sholat itu juga harus niat Inamal a'malu biniyat Ya, sesungguhnya sesuatu itu tergantung pada niatnya Setidaknya kalau kita udah niat Pasti kita akan bersungguh-sungguh dan serius Yang kedua Persiapannya adalah mental Teman-teman harus siap mental Dimana nanti kita akan melewati masa-masa Dimana kita itu terlihat aneh Dimana orang lain akan mungkin menertawakan Atau mungkin akan aneh melihat kita berbicara di depan kamera dan lain-lain Itu membutuhkan mental Dan belum lagi nanti kalau ada komentar yang kurang baik di dalam video kita Nah, itu juga membutuhkan mental Itu persiapan yang kedua Persiapan yang ketiga adalah Kemampuan Nah, ini dia Untuk menjadi YouTuber Untuk menjadi apapun itu butuh yang namanya kemampuan Kemampuan apa? Kemampuan mengambil video Kemampuan membuat video Kemampuan mengedit video Itu tentunya sangat dibutuhkan sekali Tapi ada Orang yang Kemampuan untuk membuat videonya itu masih buruk banget Tapi bisa di-upgrade ya tentunya Ini sifatnya upgradable Jadi Saya pun dari dulu juga seperti itu ya Mulai dari nol Dari belum tahu apa-apa tentang video Aku memulainya Dan aku melaksanakan pembuatan videonya sendiri Aku bisa Sampai sekarang Aku sudah bisa editing Sudah bisa cara mengambil video Dan cara Melakukan Pembuatan konten yang baik Untuk selanjutnya Persiapan yang keempat adalah Waktu Time Nah, tentunya teman-teman ada yang freelance Dan ada juga Yang mungkin sekarang sudah bekerja Tetapi pengen jadi YouTuber Teman-teman harus menyiapkan waktu Untuk membuat konten Ataupun mengambil video mungkin Ataupun mengedit video itu Membutuhkan waktu semuanya Nah, selanjutnya Persiapan yang kelima Adalah dana Ataupun biaya Teman-teman membutuhkan biaya Untuk membuat sebuah konten Misalkan Teman-teman pengen membuat konten kuliner Makan-makan Pastinya harus membeli sesuatu yang Dimakan dan dijadikan konten Kamera Ataupun equipment Peralatannya dipakai untuk konten Itu juga membutuhkan biaya Dan masih banyak lagi biaya yang dibutuhkan Sebagai seorang konten kreator Jadi kita keluar biaya dong Benar Karena YouTube ini adalah tempat bisnis Jadi kita harus siap mengeluarkan modal Terus selanjutnya Yang keenam adalah membuat channel dan verifikasi Untuk teman-teman bisa mengupload video ke YouTube Itu membutuhkan yang namanya channel Kalau teman-teman belum memiliki channel Itu belum bisa mengupload video ke YouTube Dan harus diverifikasi dengan nomor dulu Supaya bisa mengupload video ke YouTube Caranya teman-teman bisa tonton di video saya Untuk pembuatan channel YouTube Silahkan tonton di video yang ada di link yang ada di atas Oke Setelah teman-teman membuat channel Teman-teman bisa melakukan upload di channel tersebut Jika pengen memiliki sebuah channel Teman-teman harus memiliki email dulu Setelah ada email baru teman-teman buka YouTube Dengan menggunakan email dari teman-teman tersebut Lalu setelah itu teman-teman bisa klik saja buat channel Disitu akan dituntun oleh YouTube Dimana teman-teman bisa membuat channel Setelah itu akan diminta verifikasi dan lain-lain Setelah terverifikasi teman-teman bisa upload video Teman-teman bisa upload video panjang, video short, dan video lain-lain Nah itu dia segmen yang pertama Jadi jika teman-teman ada pertanyaan Silahkan tambahkan di kolom komentar tentang segmen persiapan Ataupun segmen pertama ini Oke sekarang kita ke segmen yang kedua Segmen yang kedua adalah mindset Sebagai seorang content creator harus memiliki mindset Bagaimana mindset yang harus dimiliki oleh seorang content creator Tentunya adalah mindset yang baik Bagaimana mindset yang baik seorang content creator Pertama membuat sesuatu yang bermanfaat Misalkan Ataupun sesuatu yang sifatnya membangun Bukan meruntuhkan Itu adalah mindset yang baik Banyak lagi contoh-contoh mindset yang baik Jadi jangan tanamkan mindset yang buruk Terus menjadi seorang toxic Ataupun mungkin menyebarkan hoax dan lain-lain Menjadi scamming hacker dan lain-lain Jangan Jadilah content creator yang bermindset baik Sehingga menyebarkan kebaikan di konten teman-teman ke semua orang Nah itu masalah mindset yang pertama Yang kedua Membuat konten yang disukai Nah ini dia harus punya mindset membuat konten yang kita suka Jangan membuat konten yang tidak kita suka Seperti kita misalkan suka dengan review Seperti saya suka nge-review Maka saya buat konten tentang review Gak mungkin saya akan membuat konten tentang kuliner Saya tidak suka makan ya kan Aku juga gak tau gak bisa Untuk melakukannya Karena aku tidak begitu suka dengan kegiatan makan Gitu kan Parodi, komedi mungkin Aku juga tidak terlalu suka dengan parodi dan komedi Maka sesuatu yang akan kita sukai Akan menghasilkan hasil yang luar biasa Dari sesuatu yang kita sukai Maka di mindset kita harus Lakukan apa yang kita suka Agar hati kita bisa tulus untuk melakukannya Selanjutnya Mindsetnya adalah membuat konten yang dibutuhkan orang Teman-teman bisa bikin konten tentang kuliner Tutorial Ataupun tentang review Yang orang lain sangat membutuhkan Yang seperti itu akan mendatangkan adjustment yang cukup baik nantinya Jika mindsetnya sudah Apa tentang kemanfaatan Tentang kebaikan Dan juga tentang Apa yang disukai Maka Hasilnya akan luar biasa Itu Jika tidak percaya Silahkan buktikan saja Tentunya di dalam mindset ini Teman-teman menjadi seorang pelopor Bukan hanya pengikut Ataupun orang membuat konten ini Aku mau membuat konten ini Orang membuat konten ini Aku mau membuat konten ini Tidak Tentunya kita menjadi seorang konten kreator yang memiliki mindset Yang cerdas Dan juga memiliki dedikasi Mindset yang selanjutnya adalah Hasil dulu baru value Oke Kita sebagai konten kreator Kita adalah membuat konten Jadi kita buat konten sesuai dengan Cara-cara yang baik di dalam konten tersebut Jadilah seorang konten kreator Yang memiliki mindset Dengan hasil dulu baru value Hasil adalah hasil konten kita Dimana hasil konten kita akan menjadi barometer bagi kesuksesan kita Kita membuat konten dengan kualitas yang luar biasa Dengan penyampaian yang baik Dengan model konten yang disukai orang Jangan pertama Jangan memikirkan uang dulu Kalau kita mindsetnya sudah uang Maka yang kita lakukan bisa menjadi sebuah gagalan Karena apa? Kacau Ya Karena sudah uang 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 Kacau apa yang kita lakukan Lakukan dengan tulus Lakukan dengan ikhlas Oke Setelah berhasil melakukan dengan ikhlas Apa yang kamu lakukan baik Maka nanti uang akan datang kepadamu Kalau tidak percaya buktikan saja Selanjutnya Mindsetnya adalah bisnis Youtube ini adalah sebuah tempat bisnis ya Jadi teman-teman mungkin bisa mulai dari nol Dari tidak memiliki subscriber Ataupun nol sama sekali ya Disini teman-teman bisa bermindset bisnis Karena apa? Youtube itu adalah aset Channel ini bisa ditransfer Diberikan kepada orang yang melanjutkan Youtube adalah aset digital Dimana teman-teman memiliki berbagai macam konten disitu Nah maka disitu juga mengandung bisnis Dimana orang-orang bisa berhubungan bisnis Melalui channel teman-teman Nah disitu makanya ada sebuah mindset Yang harus ditanamkan yaitu mindset bisnis Bisnis itu perlu modal Gak mungkin kita bisnis kerja-kerja saja gitu Kalau kerja-kerja saja itu berarti Kita menjadi seorang pegawai Pekerja Nah kalau di Youtube ini Jadi kita harus mengeluarkan modal Untuk bisnis kita Nah seperti itu Gak apa-apa Kita keluarin modal dulu Kita beli kamera Kita beli mikrofon Untuk membuat suara kita lebih baik Kita buat konten yang baik Dan kita luangkan waktu Nah itu modalnya Selanjutnya kita masuk ke segmen yang ketiga Yaitu ide konten Nah ini dia Adalah hal yang paling sulit Mungkin kalau kita syuting-syuting saja itu mudah ya Tetapi ide konten itu adalah hal yang sangat susah untuk didapatkan Banyak sekali Youtuber-Youtuber besar yang sekarang udah vakum mungkin Sudah malas ataupun kehabisan ide konten Ya Karena semua ada masanya Jujur ada masanya Yang saya bahas disini adalah cara mendapatkan ide konten Bagaimana cara mendapatkan ide konten Ada beberapa cara mendapatkan ide konten Pertama Teman-teman bisa gunakan Google Ya Pencarian di Google Google analistik Teman-teman bisa cari Keyword yang sesuai dengan konten teman-teman Misalkan konten teman-teman otomotif Seperti punya aku Teman-teman cari tentang otomotif Apa yang lagi tren Nah disitu jadikan judul dan dibuat konten Atau teman-teman review smartphone mungkin Teman-teman bisa lakukan juga Research keywordnya seperti itu Apa yang lagi tren di Youtube Tentang hal tersebut Cari apa yang pencariannya banyak Dan Stok yang menyediakannya dikit Ya Toko yang memilikinya dikit Oke Jadi formulanya seperti itu Orang mencari banyak Tapi tokonya sedikit Nah disitu teman-teman bisa Memberikan serum Memberikan hal yang Oh ternyata sedikit Dan modelnya seperti ini Nah kita Kesempatan kita untuk memberikan Ini model yang terbaik Saya kasih Ya seperti itu ya Paham ya Nah itu adalah ide konten Nah selanjutnya ide konten Teman-teman bisa Lakukan dengan Menggunakan 5W 1H Ya ada What Where Who Ya Terus ada How Ya teman-teman bisa Lakukan dari pertanyaan-pertanyaan Tersebut Kalimat pertanyaan tersebut Cari jawabannya Dan Buat kontennya Misalkan Apakah kamera Canon EOS M3 Ini masih worth it Di tahun 2022 Nah teman-teman bisa Jawab di konten teman-teman Ternyata Canon EOS M3 Masih worth it Di tahun 2022 Nah seperti itu ya Dan masih banyak lagi Jadi bisa Dari pertanyaan Jawabannya itu adalah judul Oke Selanjutnya Menulis ide konten Nah Setelah teman-teman mendapatkan Ide konten Teman-teman bisa melakukan penulisan When Kenapa harus ditulis Kenapa gak langsung dilakukan aja Ya silahkan Jika teman-teman punya brain Ataupun punya Ingatan yang bagus Silahkan lakukan Seperti teman-teman Katakan tersebut Oke Aku akan melakukannya langsung Aku tidak perlu melakukan penulisan Mungkin Yaudah Gak apa-apa Jadi teman-teman gak perlu menulis ide konten Tetapi ingat Ya Kalau saya pribadi Diri saya pribadi itu Orangnya pelupa ya Jadi Kalau Punya ide Gak saya catat Maka Ya susah Seperti saya ingin membuat konten seperti ini Tutorial lengkap tentang Youtube Maka saya sudah catat dulu Ya Jika tidak saya catat Gak mungkin saya akan mengingat 7 segmen yang akan saya berikan kepada teman-teman Paham? Mengerti ya? Nah Itu gunanya untuk mencatat Oke Selanjutnya Yang ketiga adalah Menganalisa ide konten Setelah kita catat ide-ide konten yang Keren Menurut kita sudah bagus Sudah apa Sudah amazing mungkin Dan sudah Konten-konten ide yang terbaik Ya Kita analisa Apakah konten tersebut Relevan Apakah konten tersebut Tidak relevan Dengan zaman ini Ya Itu kita bisa lakukan Seperti apa caranya Kita bisa bandingkan Ya Satu konten dengan konten lain Ya kita lihat Berapa viewernya Berapa komentarnya Berapa Nah seperti itu Kita bisa lihat Dari konten orang lain Ataupun kita bisa lihat Dari video yang kita buat sendiri Oke Oke saya cek dulu Mikrofon saya Saya takutnya nanti Mikrofonnya mati Dan teman-teman Tidak dengar suara saya ya Selanjutnya Setelah menganalisa ide konten Kita menyesuaikan ide konten Ya Setelah dianalisa Kita sesuaikan ide konten kita Nah Ide konten yang kita buat Kita sesuaikan dengan Apa yang kita Akan sajikan Ya Jika kita menyajikan otomotif Maka Ide kontennya harus sesuai Dengan Otomotif tersebut Ya Jangan sampai melenceng Jauh dari otomotif Kita berikan sesuatu Di Di ranah otomotif Dengan Kemasan yang bagus Kemasan yang menarik Tetapi tetap Kembali kepada otomotif Jika teman-teman review smartphone Maka teman-teman bisa Lakukan review smartphone Dengan Ide yang baik Dan juga Dengan kemasan yang baik Jika teman-teman Channel lucu-lucu Unik-unik Ya Teman-teman bisa Buat jokes Buatlah jokes Yang baik juga Selanjutnya Setelah menyesuaikan Ide konten Ya Untuk Ide konten yang kelima Adalah sharing ide konten Ya Sharing ide konten Ini teman-teman perlu Lakukan sharing ide konten Dengan Misalkan dengan Kawan Ya yang lagi membangun channel youtube Sama-sama Ataupun dengan senior Yang teman-teman kenal Mungkin di desa Atau di kota Teman-teman Datang aja Ya Teman-teman bisa sharing Apakah konten seperti ini Relevan untuk saya Ataukah tidak Ya teman-teman bisa Tanyakan Terus teman-teman juga Bisa riset Apakah ide konten Seperti ini Baik atau buruk Ya Apakah konten seperti ini Bisa dimonetisasi Apakah konten Yang saya buat Jika ide konten saya Seperti ini Apakah terjadi pelanggaran Misalkan teman-teman punya Ide konten Tentang yang Baju terbuka Dan lain-lain Ya Apakah ide konten Tersebut bagus Apakah akan Kena cekal Atau tidak Saya akan membagikan Berita bohong Apakah akan ada Undang-undang ITE Nah Itu harus teman-teman Ketahui dulu ya Jangan sampai Ide kontennya Nanti Malah bisa menjadi Bumerang Bagi teman-teman Dan membuat teman-teman Jadi sengsara Jangan sampai Karena Elektronik kita Kita sudah dilindungi Baik dari undang-undang ITE Maupun dari segalanya Kita sudah dilindungi ya Dan kita juga Melindungi privacy Orang lain Jangan sampai kita Tidak melindungi privacy Orang lain Sedangkan kita juga Dilindungi Oke Saling melindungi semuanya Saling memberi kebaikan Kepada orang banyak Nah Itu dia Segmen yang ketiga Yaitu ide konten Jika teman-teman masih ada Yang Belum dipahami Silahkan Komentar di bawah Next Kita Lanjut ke Segmen Yang keempat Ini adalah segmen Yang paling penting Segmen yang ditunggu-tunggu Oleh teman-teman Yaitu Proses produksi Ternyata kita Tidak langsung produksi Produksi-produksi aja Tidak usah bikin ide Tidak usah bikin persiapan Tidak usah apa-apa Silahkan Kalau mau dilakukan itu Boleh Di proses produksi ini Yang pertama Agar teman-teman bisa Lebih baik Produksinya Disini aku berikan Formula-formula Biar teman-teman bisa Tampak lebih profesional Tampak Ya Mungkin bisa dibilang Tampak Ataupun bisa dibilang Lebih profesional Ya Tampak Ataupun tidak tampak Yang penting profesional itu Ada pada diri kita sendiri Kita tidak butuh Dipuji dan lain-lain Tapi kalau kita profesional Oke lah Ya Hasil yang akan kita hasilkan Juga akan baik Ya Percaya itu Proses produksi yang pertama Adalah Teman-teman harus membuat skrip Ya Jadi Kemarin sudah ada judul Sudah kita catat Set-set-set Ratusan judul Mungkin Atau ribuan judul Atau ide konten Ya Sudah kita catat Nah Setelah itu Kita lakukan Pembuatan skrip Kita ketik Dulu skripnya Dengan baik Ya Misalkan teman-teman Membuat Review produk Nah Produk itu Harus dibuat Produk knowledge-nya Teman-teman bisa cari Produk knowledge-nya Di internet Di google Ataupun di reviewer-reviewer lain Ya Lakukan Research Tentang Produk tersebut Apa gunanya Apa manfaatnya Apa fungsinya Dan teman-teman Kenali dengan produk knowledge tersebut Bagaimana cara menggunakannya Nah Tulis dalam satu skrip Setelah Teman-teman punya skrip Nah Ini adalah Fondasi untuk teman-teman Melakukan Pembuatan konten Nah Selanjutnya Setelah membuat skrip Proses produksinya Adalah pembuatan storyboard Nah Ini untuk konten Yang membutuhkan Banyak adegan Bisa lakukan Dengan Pembuatan storyboard Storyboard itu Adalah kumpulan Gambar-gambar Yang menunjukkan Adegan Yang menjelaskan Tentang Apa yang harus dilakukan Teman-teman Pasti tahu Clipperboard ya Dimana Setiap adegan itu Diawali dengan Tetap Gitu ya Nah Itu Adalah Time untuk Mensinkronkan Antara Suara Dengan gambar Nah Disitu juga Pasti sutradara Memiliki storyboard Untuk Landasan Pembuatan konten Nah Ini juga penting Buat teman-teman Yang membutuhkan Storyboard Tapi kalau kontennya Review dan sudah dipaham Mungkin gak perlu storyboard ya Kita cuman Butuh skrip aja Tapi Jika teman-teman Membutuhkan storyboard Ini juga keren banget Juga gak apa-apa ya Proses produk Yang ketiga adalah Shooting Seperti ini teman-teman Bisa lakukan shooting Nah teman-teman Bisa lakukan shooting Misalkan Membuat B-roll Ataupun talking head Talking head adalah Cara pengambilan Seperti ini Kita face to face Dengan kamera Bicara di depan kamera Dan kita Seperti berbicara Dengan kamera Nah ini adalah Talking head Kita bisa Langsung berinteraksi Seolah-olah Berinteraksi Dengan penonton kita Selanjutnya adalah B-roll Teman-teman bisa Lakukan B-roll Misalkan dengan Membuat video Tiltting Panning Doli Dan lain-lain Nah tekniknya Banyak sekali Teman-teman bisa cari Di Youtube Cara membuat B-roll Yang bagus Misalkan seperti Review produk Teman-teman bisa Highlight Dimana Apa hal-hal Pentingnya ada Pada produk tersebut Misalkan Pada kamera Tempat shutternya Teman-teman bisa Highlight layarnya Teman-teman bisa Highlight pada Bagian mereknya Ataupun teman-teman bisa Mereview smartphone Misalkan Disini teman-teman bisa Highlight pada Kameranya Teman-teman bisa Highlight pada Bagian ini Bagian bawah Dan Ataupun bagian Speakernya Dual speaker Ataupun teman-teman bisa Lakukan B-roll Meng-highlight Ketika teman-teman Bermain game Menggunakannya Untuk telponan mungkin Dan kegiatan Scrolling-scrolling Sosmet Dan lain-lain Itu teman-teman bisa Lakukan di B-roll Proses produksi Yang selanjutnya adalah Penambahan CTA Apa itu CTA? CTA Call to Action Nah jadi teman-teman Harus punya Call to Action Call Ajakan To Kepada Action Untuk Melakukan Tindakan Nah Jadi teman-teman bisa Tambahkan Call to Action Misalkan Ayo teman-teman Subscribe channel ini Karena di channel ini Teman-teman akan Mendapatkan Informasi terbaik Tentang pembuatan konten Nah itu bisa Dilakukan seperti itu ya Terus Misalkan Teman-teman sudah menjadi Influencer Teman-teman bilang Pada penontonnya Oke penonton Silahkan Beli Sesuatu yang ada Di keranjang kuning Nah itu adalah Call to Action Berikan Ajakan seperti itu Ataupun CTA Nah itu sangat penting Dimana untuk Meningkatkan Jumlah Viewer Dan juga jumlah Subscriber Penonton Selanjutnya Yang kelima Lakukan Voice over Di dalam sebuah video Misalkan Video produk Ataupun Di dalam B-roll Itu teman-teman bisa Tambahkan Voice over Ada Orang yang membuat Konten Misalkan seperti saya Bisa talking head Mau ngomong Di depan kamera Itu lebih penting juga Sebenarnya Tapi ketika Tidak pedi di depan kamera Teman-teman bisa Lakukan voice over Banyak sekali Konten kreator Yang sukses juga Hanya Membuat voice over Tidak perlu Nampak wajahnya Tapi juga bisa Menghasilkan Value dari Konten yang dibuat Proses produksi Yang selanjutnya Adalah editing Teman-teman bisa Lakukan editing Di smartphone Misalkan Teman-teman Menggunakan smartphone Untuk pengambilan videonya Dan teman-teman Juga bisa Melakukan editing Di PC Ataupun laptop Jika teman-teman Menggunakan resolusi Yang tinggi Maka laptopnya pun Harus dengan Kekuatan yang tinggi Dan menggunakan Saya sarankan Untuk editing Menggunakan VGA card Misalkan Nvidia Dan lain-lain Untuk editing video Teman-teman bisa Menggunakan Filmora Aplikasi Filmora Ataupun teman-teman Bisa Gunakan juga Aplikasi Adobe Premiere Pro Selain itu Juga teman-teman bisa Gunakan Aplikasi Banyak sekali Aplikasi Yang digunakan Untuk editing Tetapi yang Paling keren Adalah Adobe Premiere Pro Dimana disitu Banyak sekali Fitur-fitur Yang bisa kita Lakukan dengan Manual Dari mulai Color grading Sampai dengan Pembuatan Pokoknya untuk Videonya Dan untuk Audionya Teman-teman bisa Gunakan Audacity Juga teman-teman Bisa tambahkan Efek-efek menarik Dengan After Effects Jika teman-teman Sudah melakukan Sudah menggunakan Aplikasi-aplikasi Tersebut Maka akan Menghasilkan Video yang Luar biasa Itu saja Untuk segmen Keempat kita Yaitu Proses produksi Nah Mudah-mudahan Bisa dipaham ya Jika teman-teman Masih ada pertanyaan Atau masih ada Yang mengganjel Silahkan Tanyakan di Kolom komentar aja Next Kita ke segmen Yang kelima Segmen yang kelima Ini adalah Publication Ya Ataupun Publikasi Publikasi yang pertama Adalah upload video Ke channel Pertama tadi Sudah saya sebutkan Ya di segmen Kesatu Cara pembuatan Channel Nah setelah teman-teman Sudah punya channel Maka teman-teman Bisa upload video Ke channel Nah Cara upload video Ke channel Itu ada dua macam Teman-teman bisa Lakukan melalui Smartphone Ada juga yang Bisa melalui Ada juga Melalui PC Ya Jika melalui Desktop atau PC Teman-teman bisa Melewati Proses upload Yang lebih lengkap Ya Tapi kalau Lewat smartphone Teman-teman Mungkin bisa Lewat aplikasi Ataupun Lewat browser Chrome Ya Saya sarankan Menggunakan browser Chrome Karena udah terbiasa Lewat browser Chrome Nanti akan Melewati Fitur-fitur Upload video Yang banyak Nah Ada Tagar Penambahan Apa Namanya Judul Title Dan lain-lain Itu lebih bagus Nanti kalau Di sana Selanjutnya Penambahan Judul Setelah teman-teman Upload Teman-teman Beri judul Yang relevan Yang sesuai Dengan konten Teman-teman Kita pinggirkan dulu Ke arah sini Karena panas Takutnya kameranya Overheat Agar kameranya Tidak overheat Kita pindah Ke sebelah sini Nah Di sini Setelah Teman-teman Menambahkan judul Nah Judulnya itu Harus relevan Dengan isi konten Teman-teman Jangan sampai Clickbait Teman-teman Buat judul Bom meledak Atau Judul yang Tidak baik Isinya Lalu Ataupun Judulnya baik Tapi isinya Tidak baik Tidak relevan Itu juga Tidak baik Sebaiknya kita Buat konten Yang bermanfaat Dengan judul Yang baik Clickbait Sedikit Tidak apa-apa Tapi jangan sampai Berakibat buruk Kepada channel Teman-teman Next Setelah tambahkan Title Ataupun judul Teman-teman bisa Tambahkan description Deskripsi Disitu Tambahkan deskripsi Juga harus relevan Dengan judul Ada title In description Ada judul Di dalam deskripsi Tambahkan juga Disitu Lalu setelah Ditambahkan title In description Teman-teman bisa Tambahkan di bawahnya Misalkan Ketik di dalamnya itu Saya buat video ini Untuk Saya melakukan review Saya melakukan research Saya melakukan cara Pembuatannya Saya telah menggunakan Smartphone ini Selama beberapa Hari Atau beberapa Tahun mungkin Nah itu bisa Teman-teman ceritakan Di deskripsi Sesuai dengan Yang ada di konten Teman-teman Oke Teman-teman bisa Memberikan Tagar juga Di deskripsi Nah Selanjutnya Yang keempat Adalah tagar Ya Selain teman-teman Harus menambahkan Title In description Terus description Dan title Juga teman-teman Harus menambahkan Tagar Atau tag Ya Berikan tag yang relevan Jangan Berikan tag yang tidak sesuai Misalkan Teman-teman hanya Mencari yang viral-viral Tagnya apa Tagnya hanya tentang Sesuatu yang viral saat ini Misalkan lagi Makan lagu keong racun Mungkin ya Waktu itu Nah teman-teman Gunakan tagarnya saja Tetapi isinya Tidak Bukan keong racun Nah Itu Sama saja Membohongi Viewer teman-teman Jangan sampai gunakan Ide-ide konyol Seperti itu Oke Selanjutnya setelah ditambahkan tagar Yang terakhir Adalah Thumbnails Ya Setelah kita Proses upload ini Yang terakhir adalah Pembuatan thumbnails Kita buat thumbnail Yang semenarik mungkin Ya Gunakan warna-warna yang cerah Misalkan kayak gini Ada warna-warna cerah Ya Ada background Dengan kualitas yang terbaik Thumbnailnya Jangan sampai tidak kelihatan Tambahkan tulisan-tulisan Ya Supaya bisa menarik orang Untuk mengeklik video kita Dan menontonnya Nah Itu dia Dan caranya agar video ditonton lama Nanti akan aku berikan juga Di video yang lain Di video selanjutnya Oke Itulah segmen yang kelima Yaitu publikasi Ataupun penguploitan video Jika teman-teman masih bingung Masih ada yang ditanyakan Masih belum paham juga Bisa tambahkan Pertanyaan di kolom komentar Oke Next Yang selanjutnya Yang keenam Adalah marketing content Ataupun channel Jadi Channel ini sekali lagi Adalah bisnis Ya Channel youtube adalah bisnis Jadi teman-teman butuh Memarketingkan Memarketingkan Bisnis teman-teman Jadi teman-teman bisa share Ke sosial media Nah Pertama Sosial media Share Konten teman-teman Ke sosial media Agar semua orang Teman-teman di sosial media Itu tahu dengan Konten teman-teman Oke Sepertinya baterainya habis Kita akan ganti Baterai dulu Nanti kita akan lanjut ya Kita lanjut lagi ya Setelah Share ke sosial media Yang selanjutnya adalah CTA Pada marketing content Ataupun marketing channel Yang selanjutnya adalah CTA Call to action Tambahkan call to action Di dalam video Setiap awal video Tengah video Ataupun akhir video Ayo subscribe 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 Kesalkan Ajak mereka untuk subscribe Ajak mereka untuk follow Ajak mereka untuk Ajakan-ajakan itu adalah CTA Call to action Biasakan untuk melakukan itu Sebagai konten kreator Biar Semakin hari Semakin bertambah Dan semakin tambah Teman sosial media kita Oke Selanjutnya Yang ketujuh Yang ketujuh Yang ketiga Di dalam marketing content Itu adalah kolaborasi Teman-teman bisa lakukan Kolaborasi dengan Konten kreator yang Sama Ataupun yang lebih Banyak pengikutnya Nah Gimana caranya teman-teman Bisa magang dulu ya Ataupun izinlah Magang Oke aku bantuin kamu Boleh nggak gitu ya Di tempat teman yang Lebih ini Yang lebih paham Gitu kan Nah setelah itu teman-teman Bisa setelah bantu Nah disitu teman-teman Bisa minta dan Mendapatkan ilmu dari mereka Oke Cukup dengan kolaborasi Ya Lanjut Selanjutnya Marketing content Adalah value Value nya Seperti giveaway Misalkan ya Teman-teman bisa lakukan giveaway Di konten teman-teman Tapi tentunya giveaway ini Membutuhkan modal Ya Perayaan 500 subscriber Nah Ataupun 1000 subscriber Saya akan merayakannya Dengan berbagi giveaway Giveaway Sesuatu Mungkin apa yang Hal-hal kecil Misalkan kaos Merchandise Dan lain-lain Itu bisa teman-teman lakukan Ya Untuk menambahkan Adjustment Daripada channel teman-teman Ke orang lain Wah Enak ya Ini orangnya care Suka bagi-bagi giveaway Suka bagi-bagi hadiah Ya Aku akan subscribe terus Gak akan unsub pokoknya ya Selanjutnya Teman-teman Untuk Marketing content Atau marketing channel Teman-teman bisa lakukan Paid promote Paid promote ini Banyak sekali caranya Teman-teman bisa langsung Lakukan dengan google Misalkan ya Google menyediakan Fitur promosi Teman-teman Pengen apa Pengen subscriber Pengen penonton Ataupun pengen followers Ataupun pengen jam tayang Fitur di dalam google Sudah menyiapkan Ya Fitur dimana teman-teman Bisa Meluarkan budget Untuk promosi Konten teman-teman Nah Itu sudah Sediakan secara resmi Dan tidak melanggar aturan Daripada Paid promote Di tempat orang yang Gak jelas Ya Itu mungkin Malah berbahaya Dan lain-lain Dan paid promote Yang selanjutnya Bisa lakukan Teman-teman lakukan Ya Dengan Cara misalkan giveaway Ya Lalu teman-teman Umumkan giveaway nya Di tempat channel Yang lebih Besar Channel lain disuruh Mengumumkan Bahwasannya lagi ada giveaway Di tempat kamu Ya Itu bisa Bisa dilakukan seperti itu Tapi jangan bohong ya Kalau giveaway ya giveaway beneran Itu yang ke enam Marketing channel Jadi Tapi kalau teman-teman Ada ide lain Kreatif ya Tentang marketing channel Silahkan Misalkan Secara offline Teman-teman lakukan Ya Jalan kaki Berbagi Brosur Ayo dong subscribe Minta subscribe Ke orang satu-satu Ataupun pasang banner Dan lain-lain Karena dulu ada teman Yang melakukan Seperti itu juga Ya Oke Itu dia Yang ke enam Marketing channel Dan marketing konten Jika teman-teman masih bingung Silahkan Tanyakan di kolom komentar Ya Kita akan mencoba jawab Untuk teman-teman Dan yang ketujuh Saat yang paling menyenangkan Ataupun saat yang paling Ditunggu oleh semua Konten kreator Ya Adalah Monetisasi Nah Ini dia Monetisasi Monet Ataupun money Oke Money artinya adalah uang Jadi monetisasi itu Menguangkan Konten-konten kita Nah Ada banyak sekali cara Untuk memonet Konten kita Seperti yang resmi Dimiliki oleh youtube Ya Satu Platform ini Memang memberikan Monetisasi secara langsung Gaji secara langsung Kepada kreatornya Ya Mungkin yang lain Belum ada ya Yang memberikan Gaji secara langsung Kecuali youtube Ya Oke Ya Nantilah tunggu ya Oke Dan youtube adalah Salah satu platform Yang sangat melindungi Privacy Teman-teman Ya Konten teman-teman Gak bakalan Di re-upload Sama orang lain Itu dilindungi Teman-teman punya karya Sekecil apapun Teman-teman bakal dilindungi oleh youtube Oke Tenang Tenang saja Jika teman-teman menjadi konten kreator di youtube Dan teman-teman punya lagu Punya gambar Punya apapun Itu dilindungi oleh undang-undang Akcipta oleh youtube Begitu juga untuk masalah royalty Jika teman-teman sudah mencukupi seribu subscriber Dan empat ribu jam tayang Dan sudah terverifikasi Dan juga teman-teman tidak ada pelanggaran channelnya Maka itu mudah banget Ya Ini adalah Salah satu pertanda bahwasannya channel teman-teman bisa Apa Tergabung dalam program partner youtube Ataupun monetisasi Dan menghasilkan uang Nah Setelah itu teman-teman bisa pasang iklan Di setiap timeline Daripada video teman-teman Nice kan Tapi tidak hanya Program partner youtube ya guys ya Ada banyak sekali Cara mendapatkan Atau memonetisasi Monetisasi konten kita Seperti contohnya Yang kedua B Yang ke B ini Monetisasinya dengan cara afiliasi Nah Afiliasi ini bisa dilakukan Dengan banyak Cara ya Dengan banyak brand yang menyediakan afiliasi Ya Seperti marketplace Marketplace itu banyak yang Menyediakan afiliasi Ya Bahkan teman-teman Kontennya belum monet Teman-teman bisa Lakukan Afiliasi Ya Seperti teman-teman bisa Bergabung dengan afiliasi Shopee Ya Itu sangat mudah banget Teman-teman bisa bergabung Dengan afiliasi Shopee Dengan hanya 2000 subscriber Atau bahkan Tidak punya subscriber Itu pun bisa Diterima di afiliasi Shopee Ya Caranya gimana Udah teman-teman Langsung aja daftar Di link yang ada di deskripsi video ini Disitu teman-teman bisa Daftar Di afiliasi Shopee Dan masukkan kode Dari Apa Tim saya Ya Karena saya adalah leader Dimana disitu Jika teman-teman bergabung Menggunakan kode saya Maka Besar kemungkinan Teman-teman diterima Di dalam program Afiliasi Shopee ini Ya Cobain aja Jika teman-teman pengen nyoba Nanti setelah Selesai nonton video ini Silahkan Klik link tersebut Untuk mendaftar sebagai Afiliator Shopee Oke Nah Terus cara yang ketiga Ini akan saya bagikan Tiga saja Cara memonetisasinya Memonetisasinya Yaitu Endorse Ya Atau yang C ini adalah Caranya adalah Endorse Atau kerjasama dengan Brand Nah Bagaimana cara Mendapatkan kerjasama dengan Brand Salah satu caranya Adalah Teman-teman harus punya Personal branding Gak mungkin Apa teman-teman Gak punya personal branding Teman-teman mau Dihubungi oleh brand Brand gak mau Menghubungi Jika orang tersebut Tidak menampakkan Wajahnya Tidak memberikan Keterangan Atau Mungkin Melakukan sesuatu Yang nantinya Mungkin tidak jujur Brand sendiri Tidak akan melakukan Kerjasama dengan Sesuatu yang dia Tidak tahu Ya Seyokianya Maka kita buat Konten yang Bisa talking head Bisa Memujudkan Atau memunculkan Wajah kita Di depan kamera Seperti ini Sehingga Brand Pun percaya Dengan kita Gimana nih Keren gak Nah Bahkan teman-teman Masih di bawah 10.000 subscriber Sudah bisa Bekerjasama dengan Brand Baik itulah segmen Yang ketujuh Jika teman-teman Masih ada kritik Dan saran Ataupun ada pertanyaan Tentang Cara memonetisasi Teman-teman bisa Tanyakan Di Tanyakan Di kolom komentar Ya Maksudnya Langsung Tanyain aja Nanti aku akan Coba jawab Dari ketujuh rangkaian Full Full tutorial youtube Menjadi seorang Konten kreator Lengkap dari nol Sampai dengan Menghasilkan Uang tadi Mungkin teman-teman Masih banyak sekali Pertanyaan Ya Ataupun Hal-hal yang Belum teman-teman paham Silahkan Tanyakan di Kolom komentar Baik Itu saja Mudah-mudahan Bermanfaat Jika teman-teman Ada kritik dan saran Silahkan tambahkan Di kolom komentar Jangan lupa subscribe Channel ini Jika kalian belum Like videonya Jika kalian suka Dan juga share Jika videonya Bermanfaat Follow juga Sosial mediaku Muhammad Ali Murt 59 Ya Di tiktok Dan juga Instagram Ali Murt 19 Ya Instagramku Oke Disana juga Aku akan berbagi Seputar teknologi Dan media Media dan lain-lain Yang mungkin Bermanfaat Buat teman-teman Baik Terima kasih Buat yang sudah Nonton video ini Sampai habis Jika kalian masih Penasaran Masih belum paham juga Silahkan ulang-ulang Aja Gak apa-apa Ya boleh Silahkan diulang Dari awal Ataupun Pilih satu segmen Yang menurut teman-teman Penting untuk dipelajari Baik Kita ketemu di video selanjutnya Terima kasih Yang sudah nonton Sampai habis Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh